Halo Sobat Dasmed, kembali lagi bersama saya Hafidz, kali ini kita akan membicarakan sedikit tentang alat cek gula darah, alat cek asam murah, dan juga alat cek kolesterol yang ada di Dasmed. Nah, apa aja sih yang ada di Dasmed, yang termasuk recommended banget untuk Sobat Dasmed dimiliki di rumah masing-masing, untuk keperluan pengecekan, pengontrolan, ataupun sekaligus untuk mengetahui kadar gula, kolesterol, dan asam murah. Oke, yang pertama ada merk Easy Touch, yang kedua ada merk Nesco, dan yang ketiga ada merk Auto Check. Jadi ketiganya sudah melalui standar kemenkes ya, jadi kita seharusnya tidak dilakukan lagi untuk secara akurasinya. Dan kalaupun ada selisih beberapa angka, mungkin ada beberapa faktor. Salah satunya mungkin karena darah yang masuk ke dalam stick itu kurang itu bisa, atau mungkin juga karena darah yang terlalu lama di luar, sehingga ketika proses pemasukannya juga agak lama, sehingga ada kekentalan dari darah itu sendiri, sehingga mempengaruhi kehasil juga bisa. Oke, jadi ada beberapa pertanyaan dari Sobat Dasmed yang sudah masuk ke DM kami ya. Yang pertama adalah keterlihatan dengan kualitas, berbandingan kualitas alat check 3 in 1 yang dimiliki di Dasmed itu bagaimana sih? Kalau secara kualitas, semuanya sudah melalui standar kemenkes, jadi semuanya sudah standar ya, jadi tidak ada yang dilakukan lagi secara akurasinya. Nah, kalaupun kok beda-beda hasilnya, itu kembali lagi bisa dicek di dalam sticknya. Nanti di dalam stick masing-masing ada standarisasi masing-masing, jadi standarnya di EasyTouch, Nesco, dan juga AutoCheck ini barangkali tidak sama, sehingga ya nanti bisa dicek saja masuk normal atau enggaknya di masing-masing sticknya, biasanya ada seperti itu. Jadi kalau mana yang recommended, semuanya recommended, jadi EasyTouch juga recommended, banyak yang pakai, Nesco juga banyak pakai, dan juga AutoCheck juga banyak yang pakai. Dan secara general, secara umum ya, EasyTouch itu dengan Nesco secara fisik hampir sama, tapi tentunya ada kelebihan kekurangan masing-masing ya, tapi nanti kita ulas juga mungkin dari segi kecepatannya yang berbeda untuk pembacaannya. Tapi bukan menjadi alasan mungkin mana yang seharusnya direkomendasikan, ya itu kembali ke teman-teman. Ataupun mungkin Sobat Desmet bertanya, mana yang lebih awet kalau kita bicara tentang barang elektronik, kembali lagi ke bagaimana perawatan dari masing-masing alat tersebut. Nah, lanjut yang kedua adalah, ada pertanyaan dari Sobat Desmet juga, terkaitan dengan kemudahan untuk pembelian sticknya. Kalau selama ini, khusus di Desmet ya, stick AutoCheck maupun Nesco dan juga EasyTouch ini tergolong termasuk sangat mudah. Artinya, kalaupun sampai kosong itu pun bukan sesuatu karena yang sulit, tapi karena memang keterlambatan restock datang karena dari ekspedisi juga bisa. Jadi, biasanya sebelum kita kehabisan, kita sudah order ke supplier seperti itu. Jadi, bukan termasuk stick yang susah ya, artinya EasyTouch, Nesco maupun AutoCheck. Jadi, semuanya recommended juga untuk dimiliki. Jadi, silahkan sesuai dengan minat dan juga kesukaan para Sobat Desmet semuanya. Dan untuk yang ketiga, kelengkapannya apa saja sih? Sebenarnya hampir sama ya, kalau dari segi kelengkapan. Kalau kelengkapannya, yang jelas pertama ada unit alatnya. Yang kedua, ada sticknya, stick bawaannya, gula, kolesterol, dan asam urat. Tapi, mungkin ada perbedaan isi. Mungkin kalau gula itu 10, dan asam urat itu 10, untuk kolesterolnya hanya 5, seperti itu. Jadi, memang kolesterol memang agak mahal secara harga di masing-masing alat semuanya. Paling mahal adalah kolesterol, tapi bukan jadi masalah juga. Sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Untuk harganya, nanti bisa di cek di akun Instagram kami ya, seperti itu. Nah, untuk selanjutnya, setelah tadi ada alatnya, ada sticknya, ataupun stripnya. Kemudian ada lagi pennya, ataupun pen untuk penembak darahnya ya, ataupun penembak. Untuk jarumnya itu, ada satu unit, dan juga ada jarumnya, ataupun lansetnya, ukuran 28GB. Itu, sebanyak kurang lebih 25 bijis dari masing-masing alatnya, itu bawaannya. Dan, fasilitas lain mungkin ada baterai. Jadi, sudah dilengkapi dengan baterai, jadi nanti bisa dicoba sekaligus di tempat. Jadi, bisa langsung bertanya, kalau memang sobat Desmet belum tahu bagaimana cara pengoperasionalannya. Seperti itu, dan tentunya di masing-masing alat ada bonus tasnya ya, tas untuk mempermudah pembawaannya. Jadi, nggak harus langsung dibawa satu box, seperti ini nggak ya, tapi di dalamnya ada masing-masing ada tasnya. Jadi, nanti bisa lebih simple untuk dibawa kemana-mana. Jadi, nggak memenuhi tempat, seperti itu. Untuk selanjutnya, ada pertanyaan lagi dari sobat Desmet. Keterkaitan dengan kecepatan pembacaan. Oke, yang pertama, dari Isitots ya, kita berbicara dengan Isitots. Ini, pembacaan gula darah adalah 10 detik. Kemudian, asam uratnya 20 detik, dan kolesterolnya adalah 15 detik. Nah, ini untuk pembacaan kolesterol dari Isitots ini termasuk ada pembaruan, sehingga untuk pembacaannya lebih cepat daripada produksi yang sebelumnya, seperti itu. Terus, untuk yang kedua, ada Mark Nesko. Wah, ini untuk merek Nesko ini, untuk pembacaan gulanya sama, 10 detik ya, dengan Isitots. Asam uratnya 20 detik, dan kolesterolnya adalah 15 detik. Jadi, untuk pengukurannya sama persis ya, secara fisik hampir sama, pengukurannya hampir sama. Tapi, ya, kembali lagi, sobat Desmet lebih suka yang mana, seperti itu ya. Terus, yang ketiga, ada Mark Auto Check. Pembacaan gula Auto Check ini adalah hanya 5 detik. Kemudian, pembacaan asam uratnya adalah 15 detik. Tetapi, untuk kolesterolnya dari Auto Check adalah 26 detik. Nah, jadi, ya, tentunya ada kekurangan, ada kelebihan, sudah pasti ya. Tapi, bukan menjadi kendala juga sebenarnya. Artinya, semuanya sudah melalui standarisasi Gemenkes, jadi, ya, kita bisa rekomendasikan karena sudah melalui proses itu tadi ya. Untuk selanjutnya, dari segi harga, oke, ada yang bertanya harga sekaligus ya. Tadi, saya informasikan bisa dicek di akun Instagram Desmet ya. Tapi, okelah, kita langsung sampaikan. Kalau di Desmet, hari ini, terkhusus di outlet Solo, isi tos gula, darah, kolesterol, dan asam urat atau isi tos GCU ini diberikan dengan harga Rp. 225.000. Kemudian, untuk merek Nesco adalah Rp. 250.000, dan alat cek GCU, merek Auto Check dengan harga Rp. 250.000. Nah, jadi, silahkan sesuai dengan kemauan, keinginan, ataupun dengan sesuai budget masing-masing, seperti itu. Baik, untuk kesimpulannya, jadi, apa yang kita sampaikan ini, semuanya kita rekomendasikan. Jadi, tidak ada yang mana yang lebih unggul, mana yang lebih baik, karena dari masing-masing customer, ada yang pernah memberikan masukan, kalau ini lebih bagus, oke, kita terima. Dan, mungkin ada juga customer yang lain yang mengatakan, kalau ini lebih bagus, karena seperti ini juga ada. Jadi, versi bagus dari masing-masing customer itu juga masing-masing juga. Jadi, kembali lagi, tergantung dari minat, sopada semuanya, lebih berminat untuk membeli, ataupun meminang yang mana, daripada ketiganya ini, untuk kebutuhan pengontrolan gula, asam urat, dan juga kolesterol masing-masing di rumahnya. Jadi, kalau secara kesimpulan seperti itu, semuanya sudah melalui standarisasi, semuanya kita rekomendasikan sesuai dengan keinginan, kebutuhan, dan juga kantong masing-masing ya. Artinya, bukan berarti yang lebih mahal itu pasti, lebih awet juga tidak, karena ini elektronik ya. Jadi, kembali ke perawatannya masing-masing. Kalau perawatannya bagus, otomatis maka jangka waktu, ataupun keawetannya seharusnya juga lebih lama. Tapi, kalau pemakaiannya, perawatannya juga kurang bagus, misalkan lama tidak dipakai, baterainya tetap dipasang, sehingga menjadikan berkarat, ataupun mungkin juga bisa sampai konsleting, akhirnya kerusakan kan juga fatal juga akibatnya. Nah, maka dari itu juga perlu mengetahui ya, bagaimana perawatan elektronik itu sendiri ya. Jadi, kembali lagi, kalau dari segi keawetan, bagaimana Sobat Desmet semuanya merawatnya dari masing-masing. Oke, baik. Mungkin seperti itu yang dapat kami sampaikan. Semoga dapat bermanfaat dan sekian. Terima kasih.